Pemirsa banjir di wilayah Jawa Tengah hingga minggu sore masih menggenangi sejumlah daerah. Di Semarang, banjir melumpuhkan jalur Pantura-Semarang-Demak. Sementara di Pekalongan, banjir makin parah hingga sejumlah lansia dan balita harus dievakuasi ke pengungsian. Jalan Pantura-Kaligawi yang menghubungkan Semarang-Demak masih lumpuh akibat banjir. Ketinggian banjir yang mencapai sekitar 1 meter ini mengakibatkan hanya kendaraan besar seperti truk tanki dan truk kontainer yang bisa melintas. Sementara mobil-mobil pribadi dan sepeda motor memilih putar balik atau mencari jalan alternatif. Beberapa warga juga tampak ikut membantu mendorong truk dan mobil yang terlanjur mogok setelah menerjang banjir. Sementara itu kondisi banjir di Pekalongan, Jawa Tengah juga makin parah. Puluhan lansia dan balita dievakuasi dengan perau karet. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena tingginya genangan air dan lokasi yang sulit dijangkau. Banjir hingga kini semakin tinggi dan semakin membahayakan keselamatan warga. Penyebab banjir karena hujan deras sejak dua hari terakhir. Dari Semarang dan Pekalongan, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto dan Suryono Soekarno, Ayus melaporkan.